Manchester United nggak lagi diperkuat Cristiano Ronaldo, namun para penggemar bukan berarti kehilangan pemain idola. Ya, nggak butuh waktu lama untuk move on, para main kunian kini menjatuhkan hati kepada wonderkid Argentina alihandro Garnacho. Bahkan chain popular fans United dengan penggalan lirik FIFA Ronaldo kini berganti FIFA Garnacho. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. FIFA Ronaldo, FIFA Ronaldo running down the wing, here United sing FIFA Ronaldo. Adalah penggalan chain fans setan merah yang sangat populer sebagai bentuk apresiasi kepada Cristiano Ronaldo, sang legenda setan merah. Namun perpisahan United dengan pemain berinisial CR7 tersebut kini, dipicu atitude buruk sang legenda perlahan meruntuhkan legasinya yang telah terbangun kokos selama bertahun-tahun. Dan ya, salah satu tandanya adalah bergantinya chain andalan untuk Ronaldo menjadi chain untuk Garnacho. Nyanyian FIFA Ronaldo tadi berganti FIFA Garnacho, berkumandang di tengah pertandingan Manchester United versus Nottingham Forest pada game week ke-17 Premier League 2022-2023. Alihanro Garnacho masuk sebagai pemain pengganti pada menit 65 menggantikan Anthony. Itulah pertandingan keempat Garnacho musim ini di Premier League yang ke-13 dari semua kompetisi untuk United dan tim junior setan merah. Dari total 621 menit bermain, 3 gol dan 3 asis sudah dilesatkannya. Usianya masih 18 tahun, namun kini telah memiliki tempat istimewa di hati penggemar setan merah. Garnacho adalah pemain kelahiran Madrid Spanyol, yang perjalanannya menjadi pesepak bola dimulai dengan bergabung ke Akademi Atletico Madrid pada 2015 lalu. Dan setelah 5 tahun, dia hijrah ke Akademi Manchester United. Setelah raksasa Manchester tersebut menebusnya dari Atletico Madrid dengan fee transfer sebesar 420 ribu pound sterling. Disinilah Garnacho mendapat kontrak profesional pertamanya yang semula mengikatnya sampai Juli 2021. Namanya mulai dikenal setelah performa impresifnya di ajang EFA Youth Cup yang di laga melawan Everton melahirkan gol solo yang sangat memukau. Aksinya itu pun melaju ke daftar nominasi gol terbaik United edisi Februari 2022. Rentetan performa apik akhirnya mengantarnya promosi ke tim utama United. Beberapa kali musim lalu dia dibawa ke laga Premier League meskipun semula hanya jadi penghuni di bangku cadangan. Hingga akhirnya Garnacho mendapat debutnya di tim utama pada 28 April lalu. Menggantikan Anthony Elanga pada menit 91 di laga melawan Chelsea yang berakhir imbang satu sama. Sejak itu Garnacho terus memberi kesan positif. Dan mulai musim ini mendapat makin banyak kesempatan main di tim utama Setan Merah. Nomor punggungnya berganti dari 75 ke 49. Dan setelah bolak-balik masuk sebagai pemain pengganti, Garnacho akhirnya mendapat start pertamanya untuk tim utama United pada 27 Oktober lalu. Persisnya diajang Europa League menghadapi Sheriff Tiraspol. Kepada awak media selepas pertandingan, pelatih Eric Ten Hag gak sungkan memuji penampilan Garnacho dan mengapresiasi kemajuannya baik secara atitude maupun teknis di lapangan. Garnacho akhirnya menegaskan pesonanya lewat rangkaian performa impresifnya sepanjang November lalu. Dia mencetak gol senior pertamanya diajang Europa League menghadapi Real Sociedad, yang juga jadi gol tunggal kemenangan Manchester United kala itu. Seminggu kemudian, Garnacho kembali jadi headline setelah performa bintang limanya yang menyumbang dua asis dari kemenangan 4-2 United atas Aston Villa di putaran ketiga Karabokab. Garnacho pun keluar sebagai man of the match pada laga itu. Dan persis sebelum agenda United pada November lalu ditutup, Garnacho mencetak gol kemenangan pada menit terakhir atas Fulham setelah masuk sebagai pemain pengganti. United menang 2-1 dan Garnacho kembali terpilih jadi man of the match. Garnacho pun mengakhiri November sebagai pemain terbaik United edisi bulan tersebut. Garnacho di usianya yang masih 18 tahun mengingatkan publik setan merah akan versi Cristiano Ronaldo muda dulu pada awal karirnya di United. Sama-sama beroperasi di sektor flank dengan kaki kanan yang mematikan, Garnacho adalah pemain yang sangat cepat dan kerap menusuk dari sisi kiri lapangan United. Manuver cut inside-nya sudah banyak memakan korban. Garnacho memenuhi kriteria sebagai calon besar United pada masa mendatang, karenanya ekspektasi tinggi sudah dialamatkan kepadanya lewat chan-chan supporter yang mengemakan namanya. Dan performa impresifnya itu pun gak luput dari pengamatan Lionel Scaloni sebagai pelatih timnas Argentina. Garnacho memang lahir di Spanyol namun bisa mewakili Argentina di pentas internasional dari garis keturunan sang ibu. Dia sempat membela timnas Spanyol under 18 pada 2021 lalu, namun pada Maret 2022 memenuhi panggilan Scaloni ke skuad Argentina untuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Namanya terpilih dalam daftar final 33 nama di skuad Argentina kala itu, namun belum mendapat kesempatan membuat debutnya di timnas senior Argentina. Garnacho mendapat debutnya untuk timnas Argentina under 20 pada akhir Maret lalu, dan membela Argentina di turnamen under 20 bertajuk Maurice Revelo Turnamen, yang diakhirinya dengan 4 gol dari 4 pertandingan. Selepas performa impresifnya bersama United pada November lalu, Garnacho kabarnya salah satu yang dipertimbangkan Scaloni ke skuad Argentina di Piala Dunia 2022, menggantikan Nicolas Gonzalez dan Joaquin Korea yang cederah, namun pada akhirnya Angel Korea dan Thiago Almada yang terpilih sebagai pengganti. Tapi tentu, bukan berarti Garnacho melewatkan peluangnya ke Piala Dunia. Usianya masih 18 tahun dan bakal berusia 22 tahun ketika Piala Dunia berikutnya digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Garnacho, jika mampu terus berkembang atau bahkan minimal menjaga performanya, bukan gak mungkin berlaga di 2-3 Piala Dunia mendatang untuk Argentina.